Kalo misalkan aku bayar mereka jadi 19 tahun setahun, mau uang dari mana, mau kapan aku bisa sanggup ngebayar mereka selama satu tahun Karena kan mereka sekeluarga tuh mahal gitu, artis yang mahal gitu kan Dan disana tuh kayak, ya waktu itu kan keluarganya Raffi kan Raffi tuh kayak posting semuanya tentang bisnis aku, kayak goes to Europe with MD blablabla segala macem Aku sempet nyesel sih kayak, tau gitu aku gak usah ikut karena aku kan sama Kia kan sahabatan banget Artis besarnya aku juga kaget, kenapa waktu itu Raffi mau gitu jadi bahan percobaan aku Asal-masalnya sih, karena suami aku kan lawyer kan Terus kayak kita yang keterbukaan sih, ya waktu itu kurang keterbukaan aja Aku entah dari sampai detik ini aku gak tau siapa yang salah, siapa yang apa Tapi disitu kan tetep kalo PT kan tanggung renteng ya Mau rugi bareng-bareng, mau untung bareng-bareng ya kan Ya sampai detik ini juga aku gak tau siapa manajemen siapa yang mau disalahkan gitu Medina, apa kabar? Ya ampun kamu dateng dari Bandung, berangkat jam berapa tadi? Berangkat jam setengah tujuh atau jam tujuh gitu Tapi jam segini udah lancar? Lancar Gak ada apa-apa segala macem? Gak ada, tidur di jalan tadi Bandung sendiri gimana situasi pandemi saat ini? Sekarang Bandung masih rame-rame aja sih, tapi ada jam malam Maksudnya ada berlaku itu ya, masih ini ya Tapi kamu sendiri dalam kondisi pandemi ini di Bandung masih beraktifitas seperti biasa? Kalo dulu kan sering balik-balik banget ke Jakarta, kalo sekarang lebih banyak stay di Bandung Ya ampun, jadi hari ini dateng ke Jakarta terima kasih banget Buat buka-bukaan gitu ya Kegiatan yang jadi di Bandung ini semasa pandemi ngapain aja nih? Kegiatannya masih normal aja sih ke kantor, terus juga paling ngurus anak Terus di rumah aja sih, tapi kebanyakan di luar sih Anak tuh usia berapa sih sekarang Medina? Sekarang yang besar kelas 3 SD, yang kecil sekarang 1 tahun 4 bulan Cowok-cewek? Cowok, dua-duanya cowok Dua-duanya cowok? Ya ampun, masih mau anak cewek? Insya Allah, kalo dikasih Tapi maksudnya sekarang ga dalam KB atau apa? Udah Kalo ini aja rezekinya Kalo rezekinya dikasih Amin, amin ya mudah-mudahan Terus di Bandung sendiri sekarang masih dengan bisnis-bisnisnya masih jalan? Ya masih, alhamdulillah masih jalan Klinik sih sekarang di luar kota juga ga ada kan? Tapi pusatnya di Bandung Terus tapi berarti yang di luar kota itu ga tau gimana biasanya By system sih Diceknya segala macem, kalo dulu sering kali dikunjungin ya? Kalo dulu kan sering Kalo misal bikin acara hampir 3 bulan sekali, kayak gitu kan Kalo sekarang karena pandemi, jadi udah 1 tahun ini ga bikin acara gitu Oh jadi, tapi ini berefek semua kali ya? Apalagi kamu kan bisnis woman gitu pasti Iya, penurunan sekitar 40% sampai 50% Kalo klinik sih bener-beneran sampai 50% sih Oh iya, kamu gimana tuh? Maksudnya kan tiap orang menghadapi tekanan pandemi ini ya, tantangan pandemi beda-beda ya Kalo Medina gimana? Kalo aku sih sekarang masih, alhamdulillah masih berjalan normal Yang penting operasional ketutup gitu kan Yang penting operasional ketutup Gaji-gaji nih Iya, gaji sama operasional sama juga kayak kebutuhan-kebutuhan lain di luar operasional juga kan banyak gitu Yang penting ketutup semua Kalo aku dividend ga ngambil dulu gitu, yang penting itu ketutup dulu Jadi ini dalam posisi bertahan aja gitu ya, surviving semua nih udah ga nyari keuntungan, ga ada apa Udah bener-bener sampe kuatnya sampe mana gitu loh Kayak apa namanya, ya bismillah aja gitu kayak ya udah jalanin aja Tapi sekarang udah mulai membaik sih di akhir tahun ini Perlahan-lahan ya? Perlahan-lahan sudah mulai baik Ini mulai kapan nih? Kalo dari sisi bisnis nih? Dari sisi bisnis kemarin masuk bulan November udah mulai agak membaik Jadi kayak tadinya WFH kan waktu WFH tuh parah banget kan Bener-bener kayak yang masuk kerja, apalagi travel aku kan punya bisnis travel Oh iya 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 Travel umroh bener-bener ga ada keberangkatan kan Walaupun umroh umum ga ada keberangkatan Tapi kalo misalkan klinik masih ada pasien Walaupun pasien dibatasin by appointment aja Home visit ga ada? Home visit ga ada Terus kalo yang travel itu kalo yang batal-batal Jadi harus ada pengulangan, refund semua dong ya Ya ampun Ada ga itu sampe berakibat ke Medina? Maksudnya jadi susah makan Kalo misalkan akibat sih pasti ada aja ya Yang penting kita kayak ngikutin Apa ya, iket pinggang aja ngecengin iket pinggang Ibaratnya kayak bener-bener pengeluaran ditahan-tahan Mau beli apa, mau beli apa gitu Ga bisa kayak dulu gitu Kayak bener-bener kayak harus ngirit banget gitu Kayak ga bisa belanja Kalo cewek kan pengennya belanja Kalo di klinik juga Kayak sekarang ya gitu Kayak pasien cuma by appointment bisanya Ga bisa kayak dulu ngantri gitu kan Ga bisa kayak gitu Jadi bener-bener ya gitu deh dijalankan aja Tapi ngeliat profilnya Medina nih ya Di usia yang masih muda gitu kan Terus kamu sudah punya banyak bisnis gitu ya Alhamdulillah ini luar biasa banget Awal mula kamu jadi mompreneur gitu Dari mana? Apakah dari keluarga memang sudah mulai gitu? Engga, ibu ayah aku PNS Jadi aku bener-bener semua mulai dari nol sendiri Sendiri? Iya Terus dari PNS Terus kamu anak berapa? Anak pertama Dari? Dari dua bersadara Yang si adiknya apa nih? Adik aku sekarang lagi kuliah kedokteran di Batam Nah ini kan berarti kan yang punya jiwa bisnis itu dapet dari mana gitu? Aku gak tau ya Mungkin kalo misalkan Apa namanya Kayak Kekuatan aku untuk berbisnis Kan Aku berarti menjadi wanita karir kan Menjadi wanita yang sibuk Ibu aku tuh wanita yang sibuk gitu Jadi walaupun dia PNS Dia juga dosen Dia juga Apa namanya Ayah aku juga sama Sibuk juga Tapi Ibu aku tuh sering bawa-bawa aku ke kantor Sering bawa-bawa aku ke kampus gitu Untuk ikut dia ngajar Kalo ini PNS bisa bawa-bawa gitu ya? Di bawa-bawa Kan ibu aku bidan Jadi suka bawa aku ke puskesmas gitu Kadang-kadang kalo misalkan lagi akunya libur sekolah gitu kan Hari Sabtu atau misalkan hari Jumat gitu Aku pulang setengah hari Aku suka ikut ibu aku Jadi aku tuh tau Oh sibuknya segini nih gitu Jadi dari kecil aku udah dibiasain sama ibu aku Mindsetnya udah kayak Jadi ibu Jadi wanita karir kayak gitu Jadi pas udah besar Tiba-tiba aku Ya gini Karena Ya aku ngeliat Ibu aku juga kayak gitu Tapi kan beda Maksudnya kalo PNS Kalo dosen Itu kan ada alurnya Ya udah kita kerja di perusahaan aja kan Ngikutin alurnya Sekala macem Kalo bisnis kan harus kreatif Harus berjuang Harus cari celah Nah itu kan gak semua punya jiwa itu gitu Iya Ya sebenernya tiba-tiba aja muncul gitu Tiba-tiba muncul Jadi Pertama kali Apa yang kamu kerjakan tuh? Pertama kali lagi kuliah Aku iseng-iseng kayak jadi reseller produk gitu Jadi kayak jualan ke temen-temen Kayak gitu Kenapa pengen tau-tau Apakah waktu itu memang pengen banget nambah uang jajan Ibu sama ayah aku kan lagi kuliah tuh divorce Terus kayak ekonomi lagi kurang banget Terus udah kayak gitu Aku kayak Kepikiran Nikir gitu Gak kepikiran Gimana ya caranya Biar punya uang tambahan Kayak gitu Terus kayak gitu Ya udah Terus tiba-tiba kayak Ngeliat temen aku Kayak Ih kamu lucu pake ini Terus besoknya aku bawa Satu dua biji Kayak Ih aku beli ya aku beli Kayak gitu-gitu dari hal-hal kecil Kayak gitu Oh dan itu ayah ibu Iya ayah dan ibu tau kamu melakukan itu sambil kuliah nih Mereka worried gak Aduh kamu udah deh fokus sama kuliah aja Iya ibu aku yang ini banget yang worry banget Kayak bener-bener kayak Apa namanya pas udah mulai rame sih Udah mulai akunya fokus reseller gitu Kayak bener-bener aku punya kaki-kaki lagi Punya reseller lagi Jadi aku Jadi ini panjang nih Panjang jadi kayak Aku udah jualan ke saudara ke temen-temen Akunya udah mulai sibuk packing Jaman dulu kan belum ada gojek ya kan Terus belum ada kayak jasa-jasa Untuk pengiriman-pengiriman gitu kan Udah ada tapi kayak susah gitu Kayak jauh gitu Dari kosan tuh kayak jauh banget Ini tahun berapa sih berarti Kalau Tahun kira-teman 2010 ya Oh iya belum ada ya Terus akhirnya Akhirnya aku kan harus nganter sendiri Kayak gitu kan Terus ke tempat pengiriman juga jauh banget Jadi ibu aku kayak Kamu tuh Serius sih kuliah Kapan belajarnya Kapan belajarnya Ibu aku juga kan dosen di kampus itu Jadi kayak bener-bener kayak Ngeliat nilai aku turun dikit Dianya bawa banget kayak gitu Terus kamu jawabnya Apakah itu kamu dengan buktikan bahwa Enggak ku nilai-nilai masih bagus aja gitu Enggak malah enggak Aku jelek banget Jadi Jadi karena aku tuh gak mau jadi bidan Oh waktu itu kuliahnya kebidanan Kebidanan juga Aku gak mau jadi bidan Jadi aku tuh kayak Aku kan dari IPS Aku kan pengennya ngambil Kenapa gak bisnis ya bener IPS Iya pengennya ngambil jurusan yang aku mau Tapi Kata ibu aku yang penting Kamu lulus dulu deh bidan Karena semua Kesemua keluarga aku tuh Kesehatan semua kan Om aku tante aku Semua kesehatan Jadi kayak bener-bener Apa namanya Harus dituntut sama kakek aku dari atasnya Harus kesehatan juga Kalau gak bidan ke dokteran gitu Sedangkan aku ke dokteran gak bisa Karena dari IPS kan Aku dari SMA udah Jiwa aku udah IPS banget gitu Terus sampe itu bola saljunya bergulir tuh ya Dan akhirnya mulai Mulai membesar Kamu tau gak titik poinnya tuh dimana ya? Jadi waktu itu Sebenernya aku 2000 Jadi ceritanya beauty house udah menjadi klinik nih Ceritanya Om setnya semakin bertambah Waktu itu kan Sebenernya momennya aku pas banget Karena Instagram waktu itu masih belum Terlalu booming Kayak sekarang Jadi kayak endorse tuh masih gratis Terus udah kayak gitu Kayak Apa namanya Ngedatengin Selebram-selebram tuh masih gratis Terus kayak Belum kayak sekarang ada paid endorse Paid promo Paid-paid semuanya berbayar kan Kalau dulu tuh Emang umumannya pas banget 2012 tuh kayak Instagram juga lagi booming Ya baru banget muncul kan Terus udah kayak gitu Ehm Singkat cerita 2015 Ehm Aku sempet Punya uang nih Punya tabungan Sekitar Sekian lah tabungannya Terus aku Memberangkatkan Ehm Jadi gini ceritanya Aku tuh lucu banget Jadi Ada artis datang ke Klinik Terus kayak curhat Ih Kita tuh mau pergi ke Eropa loh Sekeluarga gitu kan Ya Terus udah kayak gitu Ehm Aku tuh mikir Gatau tiba-tiba kayak kepikiran Ehm Aku endorse apa ya Gitu ya Ke Eropa Jadi waktu itu tuh aku sempet Mau kerjasama sama orang Bikin travel Memang sudah ada rencana itu Udah ada rencana itu Apa aku berangkatin aja gitu Terus aku tuh Aku tuh punya tabungan Gak besar sih tabungannya Tapi kalo misalkan tabungan itu aku keluarin Itu Which is Aku abisin buat Berangkatin mereka ke Ke luar negeri Ke Eropa Ehm Tapi Disitu kayak Momen aku untuk Menaikan nama aku gitu Maksudnya kayak Untuk Biar orang tuh Tau aku Dan tau bisnis aku Kayak gitu kan Dan waktu itu aku dealing sama mereka Sehingga cerita aku dealing Yaudah oke Aku berangkatin Sekian orang Tapi Jadi brand ambassador selama setahun ya Kayak gitu Jadi waktu itu aku dealing sendiri Karena belum punya orang legal Belum punya HR Udah belum punya orang legal Jadi aku dealing sendiri Untung berjalan lancar ya Iya Udah Usia 23 tahun Iya Enggak Itu usia kamu masih 23 tahun 23 22 23 gitu Jadi kan sebenernya Asal-masalah dari Beauty product Kemudian klinik kecantikan Terus tiba-tiba Ya udah ayo masuk nih satu lagi Iya Tiba-tiba Padahal waktu itu Si kliniknya sudah lumayan Ini juga Udah lumayan rame Udah lumayan rame Jadi aku udah online nya udah rame Waktu itu Udah punya bisa punya tabungan Lumayan Terus udah kayak gitu Ya aku sebutin aja ya Tabungannya kayak Punya uang cuma 1,5 M Terus aku ngeberangkatin Harus 1,3 M Jadi kasinya 200 juta tuh Itu kalkulasinya berat banget Iya berat banget Ngeberangkatin 1,3 M Terus udah kayak gitu Ya udah Tiba-tiba kayak kepikiran Sama tim aku yang baru sedikit itu Baru berapa belas orang Gimana ya kalo ngeberangkatin Terus ada yang gak setuju gitu Kayak Gue bener mau ngabisin uang ini Sekian Buat ngeberangkatin Gak sayang gitu kan Maksudnya Tapi aku pikir Kalo misalkan aku bayar mereka Jadi bidan ambas ada setahun Mau uang dari mana Mau kapan aku Bisa Apa namanya Bisa sanggup ngebayar mereka Selama 1 tahun Karena kan Mereka sekeluarga tuh mahal gitu Artis yang mahal gitu kan Gak mungkin aku bisa Sanggup mau ngebayar mereka Tapi Dengan mereka dealing Mereka nya mau Terus aku kerja sama Selama salah satu travel Waktu itu belum bikin travel sendiri Akhirnya Si travel nya mau Ya udah Dikasih harga spesial kan Waktu itu Berangkat semuanya Tapi maksudnya Kamu gak deg-degan Karena ini kan gak 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 Secara legal Selama disana aku gak belanja Legal Jadi memang Mereka beneran terikat Ya mereka terikat Cuman aku belum punya orang legal gitu Jadi Dari eksternal Tapi internal Aku belum punya Tapi itu mah disahkan secara legal gitu Jadi yakin bahwa setahun gak akan kemana-mana Mereka setahun gak akan kemana-mana Terus disana kamu gak belanja Aku disana gak belanja Aku deg-degan Aku Whatsappin terus admin aku Gimana orderan Gimana orderan gitu Karena Mikirin orderan di Bandung kan Mikirin orderan di Sini Jadi kayak Aduh disana gimana ya orderan Whatsapp lagi pagi-pagi Udah nge Whatsapp Siang udah nge Whatsapp Malem udah nge Whatsapp gitu Ngecek ngecekin terus orderan Karena kalo misalkan gak balik modal Aku pulang bakal gigit jari Dan gak punya apa-apa Dan disana tuh kayak Ya waktu itu kan keluarganya Raffi kan Raffi tuh kayak posting semuanya Tentang bisnis aku Kayak Goes to Europe with MD Blah-blah-blah segala macem Udah kayak gitu Dari situ aku mulai naik Terus udah kayak gitu Dari situ bisnis aku mulai dikenal orang Terus dari situ juga travel aku mulai dikenal orang Dan Dari situ mulai banyak yang pake nih travel aku Tapi kan bahkan sebelum momen ini Kamu kan sebelum-sebelumnya sudah ada tuh gandeng-gandeng artis gitu kan Yang untuk klinik udah pernah dong? Udah pernah Udah pernah Tapi masih artis-artis yang lokal gitu kan Artis besarnya aku juga kaget Kenapa waktu itu Raffi mau gitu jadi bahan percobaan aku Tapi kok bisa sampe si keluarga Raffi ini tau klinik kamu kan Itu yang di Jakarta berarti? Yang di Bandung Belum punya di Jakarta Terus tapi memang dia sudah tau nih Atau kamu memang mengundang duluan nih untuk Aku Pertamanya aku mau menghubungi Syahnas lewat temen aku Jadi Syahnas aku endorse Terus aku ke rumahnya Terus ketemu lah Nisha Ketemu lah Mbak Gigi Ketemu lah Jadi akhirnya waktu itu Kayak gitu ceritanya Oh jadi Tapi asal-masalnya kamu pede aja tuh Geneng siapa segala macam Karena waktu itu aku turun gunung langsung gitu Kayak Langsung Langsung Apa ya Langsung kayak Ngedatengin rumahnya gitu kan Kayak Apa Home treatment Terus aku juga Turun langsung Apa namanya Ngeliat Langsung Tim aku kerja Apa dokter aku aku bawa Kayak gitu Oh dan ini juga Berlaku sama pada usaha kue Cake itu Kalau cake aku kerja sama Tapi kok maksudnya bisa Ini kan jadikan bukan-bukan ranah yang sama ya Gitu ya Dari Beauty things Terus abis itu travel things Terus abis itu tiba-tiba kue gitu Jadi itu karena memang ada yang ngajak kerja sama Iya kalau kue bener-bener kerja sama Pure kerja sama Oh Terus itu kamu tapi senang ngerjainnya Senang Waktu itu kan awalnya Gimana ya Kayak awalnya diajakin Terus jadi kayak gitu Ada modal Chip in Ya udah jalanin gitu Kayak Kalau orang kan ada rasa Titik Apa Bosan pasti ada ya Namanya bisnis Kayak Waktu itu aku Waktu cabangnya masih 3 Kan sekarang cabangnya udah 12 tuh Waktu cabangnya 3 udah deh cukup 3 Mas cabangnya 6 udah cukup 6 gitu Kayak Kayak ada rasa bosan gitu Sama si kue ini Oh kecantikan Oh Kayak Udah mau coba bisnis lain Kayak gitu-gitu Kayak mau berubah haluan Kayak Ada rasa kayak gitu Makanya kemudian si penawaran kue ini Diterima Diterima waktu itu Jadi waktu itu Ya udah dibuka bisnis kue Ya Ya gitu deh Walaupun kemudian Ya yang saya baca gitu ya Berkonflik gitu ya Itu Sempet gak sih ada penyesalan Eh tau gitu mah Aku sempet nyesel sih Kayak Tau gitu aku gak usah ikut Karena Aku kan sama Kyah kan sahabatan banget Hmm Apa namanya Hmm Kayak Apa ya Kayak Ngerasa nyesel banget sih Kayak Kenapa Ya sahabatannya malah sebenernya sudah lama banget Sudah lama Dari 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 2014 ya Hmm Karena mungkin pernah datang ke kliniknya Karena waktu itu pernah endorse juga Terus akhirnya kita deket Kita sering jalan bareng ke luar negeri Pake travel aku Terus Ya akhirnya bersahabat Terus ya Ngajakin bikin bisnis Ya waktu itu Akhirnya Ya aku juga gak tau Akhirnya bisa jadi berkonflik gini Ya Asal mu asalnya Jadi Asal mu asalnya sih Kan sebenernya suami aku kan Lawyer kan Terus kayak kita Ya Keterbukaan sih Yang punya keterbukaan Ya waktu itu Kurang keterbukaan aja Terus kayak gitu Akhirnya Apa namanya Minta audit Cuman ada salah satu pihak menolak Gitu Jadi ya waktu itu ada Kecurigaan apa segala macem ya Udah akhirnya Itu Sampai kemudian Katakan sleep gitu ya Itu karena memang Medina tidak Rutin ngecek Sebulannya Dua bulannya Karena kamu sudah percaya banget Kali gitu Ya aku nya udah percaya banget Sama manajemen Aku ntar dari sampai detik ini Aku gak tau siapa yang salah Siapa yang apa Tapi Disitu kan Tetep Kalau PT kan Tanggung renteng ya Mau rugi bareng-bareng Mau untung bareng-bareng Ya kan Sampai detik ini juga Aku gak tau siapa manajemen Siapa yang disalahkan gitu Jadi kayak Tiba-tiba udah jadi gini Ya udah Aku sih mengikhlaskan gitu Tapi Ya yang aku sedihin sih Persahabatan aku Jadi kayak Ya Mancur gitu Kayak Tiba-tiba Ya harus aku relakan semuanya Tiba-tiba Tiba-tiba